Puisi Sukmawati Sukarno Putri yang berjudul Ibu Indonesia tidak hanya melukai hati umat Islam namun juga dinilai merugikan kalangan seniman dan budayawan di Jawa Timur. Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur menyesalkan puisi Sukmawati itu dan berharap bahwa kejadian ini tidak terulang lagi. Seniman Taufik Hidayat atau yang dikenal dengan Taufik Monyong membacakan puisi Rombeng di Pasar Lewak Gembong Kapasari sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan terhadap puisi Sukmawati Sukarno Putri yang berjudul Ibu Indonesia. Sebagai seniman dan budayawan Taufik merasa dirugikan karena ia khawatir semua seniman dan budayawan dianggap mempunyai pemikiran tak jauh berbeda dengan Sukmawati. Kalau Sukmama Ibu Ibu dan Sukmawati itu ingin menirukan ayahandanya berbeda visi Bung Karno adalah membangun cita-cita politik nasional dijadikan pola tarung internasional sehingga dia akan didukung oleh sekian banyak orang. Bukan malah kebalik, mencaci atau menghardih atau mungkin memaki bangsa sendiri karena ada perbedaan politik. Nah kami pikir ini perlu diluruskan oleh kawan-kawan baik itu siapa sebenarnya yang perlu harus bertanggung jawab dalam persoalan ini. Apakah itu sastra? Boleh dikatakan sastra. Tapi apakah sastra ini walaupun bersifat sindiran, bersifat kritik itu tidak memaki-maki secara langsung. Biasanya mereka menggunakan kalimat-kalimat yang lebih halus. Apalagi ini menyinggung persoalan hal-hal yang bersifat biologi, bersifat ketuhanan. Ini sangat sensitif sekarang. Terima kasih telah menonton!